Taupa kalian terdapat sebuah jejak kaki manusia raksasa di Indonesia Jejak kaki manusia raksasa ini tepatnya berada di tepi pantai Indonesia di wilayah Aceh Selatan guys Apakah di jaman dahulu di Indonesia ada makhluk mitologi yang bersosok manusia raksasa guys Halo sekalian, selamat datang bersama saya Darman Asgul Di Oskaria Histori kali ini kita akan membahas legenda Sheikh Tapak Tuan di Aceh Selatan Jadi legenda ini berasal dari wilayah Aceh Selatan Legenda ini terkuat setelah ditemukannya sebuah jejak kaki manusia raksasa Di tepi pantai Samudrah India, tempatnya itu di wilayah Aceh Selatan Tapi pantainya ini menghadap ke Samudrah India banget guys Dan para masyarakat Aceh Selatan disana meyakini dan mempercayai Bahwa jejak kaki manusia raksasa tersebut Merupakan jejak kaki dari Sheikh Tapak Tuan Jadi Sheikh Tapak Tuan ini merupakan Sheikh Sakti yang bertubuh raksasa guys Sheikh Sakti raksasa tersebut hidup di jaman dahulu Tepatnya itu di jaman saat kerajaan-kerajaan Indonesia masih eksis ya Jadi sebelum datangnya Belanda dan juga Portugis Indonesia ini kan dikuasai berbagai raja-raja di wilayah Nusantara guys Seperti Raja Majapahit dan juga contohnya mungkin Raja Pajajaran ya Dan Sheikh Sakti Tapak Tuan ini hidup dan eksis di jaman kerajaan-kerajaan Indonesia di jaman terdahulu guys Sheikh Sakti Tapak Tuan ini adalah seorang bertapa di dalam goa guys Jadi kehidupannya ini selalu bertapa di dalam goa Tempat itu goa-goa di pinggir pantai Asia Selatan ya Jadi langsung aja kita bahas kenapa Sheikh Sakti Tapak Tuan ini keluar dari dalam goa Dan membuat eksisensi raksasa di Indonesia itu jadi ketahuan ya Jadi pada tau nih orang-orang Langsung aja guys kita masuk ke pembahasannya guys Bersama gue Darman Asgul Simak dan tonton video ini sampai habis Oke jadi Sheikh Sakti berbadan raksasa di Asia Selatan ini Jadi dia ini seorang bertapa guys ya Selalu bertapa di dalam goa Dan dia bertapa di dalam goa itu ada alasan atau tujuannya tersendiri Tujuan Sheikh Sakti raksasa ini bertapa di dalam goa Agar dia ini selalu taat dalam beragamanya ya guys ya Jadi di dalam goa tersebut dia itu bertapa sambil berjikir guys Kepada Tuhannya ya Kita tau juga di jaman dahulu Manusia-manusia jaman dahulu itu badannya tubuhnya itu besar-besar guys ya Raksasa begitu Semacam kayak di jaman Nabi aja ya Di jaman Nabi-Nabi terdahulu Kalian tau sendiri Nabi Adam aja itu badannya itu raksasa guys ya Di Arab Saudi sendiri Di makam-makam Nabi terdahulu Makamnya pun itu besar-besar guys ya Bahkan ada sebuah panjangan itu bajunya Nabi Adam ya disana ya Kalau kita bisa lihat bajunya Nabi Adam itu Ukurannya itu besar banget guys raksasa ya Menggambarkan bahwa manusia-manusia jaman dahulu Emang memiliki ukuran yang sangat besar guys ya Jadi mungkin saya sakti tapak Tuhan di Aceh Selatan tersebut Itu merupakan salah satu manusia raksasa yang tersisa ya Dari manusia-manusia berukuran raksasa di jaman dahulu ya Tepatnya ini mungkin manusia mitologi ya guys ya Dia itu merasa semakin lama dia berjikir di dalam gua dan bertapa Dia semakin cinta terhadap Tuhan ya guys ya Namun dalam jikirnya dan bertapa di dalam gua Dia terusik oleh suara-suara semacam suara brisik gitu Bising dari dunia luar ya Dan setelah dicek sama sesakit tersebut Ternyata suara brisiknya itu Berasal dari kegaduan peperangan yang berada di lautan guys Jadi memang waktu kejadian ini Timeline itu berada di jaman dahulu banget guys Tepatnya itu jaman-jaman kerajaan yang dulu-dulu banget tuh ya Masih kuno lah ya Masih termasuk jaman mitologi juga ya Jadi pada saat itu Ada sebuah peperangan di lautan ya Antara kapal-kapal dari raja-raja di berbagai penjuru dunia ya Dan di kejadian legenda sesakit tapat Tuhan ini Raja-raja sedang berperang di lautan tersebut Ini berasal dari kerajaan Asrana Loka Sebuah kerajaan yang berasal dari samudera India guys Sampai suatu saat ada sebuah titik Dimana sesakit tapat Tuhan tersebut Itu udah muak banget ya Dan merasa keganggu banget atas kebisingan-kebisingan yang ditimpulkan Di peperangan di lautan tersebut guys ya Dan akhirnya sesakit tapat Tuhan tersebut Itu memutuskan untuk keluar goa Untuk mengecek suara apaan sih nih yang berisik banget ya Lagi cicir, lagi berdoa di dalam goa Agar semakin dekat dengan Tuhan ya Dia itu diganggu banget ya dengan suara kebisingan ya Dan ketika sesakit tapat Tuhan tersebut Sudah keluar dari dalam goa Dan melihat keadaan di lautan di depannya Dia shock juga, agak kaget juga Ternyata kapal-kapal kerajaan yang sedang berperang di lautan Mereka itu bukan berperang dengan sesama manusia Antar kerajaan-kerajaan Tapi sedang berperang dengan makhluk mitologi raksasa juga guys Makhluk mitologi raksasa tersebut di lautan ini Berwujud naga ya Jadi diketahui putri raja dari kerajaan Asanaloka ini Itu diambil oleh dua sosok naga raksasa tersebut Sampai dibawa kabur ke lautan ya Dan akhirnya raja dari kerajaan Asanaloka itu mengejar dengan kapalnya guys ya Dan kapalnya ini juga termasuk kapal besar ya Semacam kayak kapal perang yang besar begitu guys ya Dikejar sama raja Asanaloka sampai ke lautan ya Yang tadinya sesakit tapat Tuhan ini mungkin gak mau ikut campur ya Mungkin dalam pikirannya bodo amat deh Manusia-manusia zaman sekarang katanya saling berperang ya Tapi ketika melihat bahwa kerajaan Asanaloka ini berperang dengan makhluk mitologi Naga raksasa ya Sesakit tapat Tuhan ini yang mau gak mau dia membantu ya Kaum manusia ya Langsung sesakit tersebut langsung melompat sangat tinggi geser Dan saking tinggi ya dan kerasnya lompatan tersebut Ketika sesakit tersebut itu menampak lagi di tanah Itu tanahnya karang-karang di tepi pantai tersebut Itu langsung meninggalkan jejak Sesakit kuatnya sesakit tersebut melompat ya Dan langsung sesakit tersebut itu langsung nyebur ke lautan ya Ketengah-tengah laut untuk membantu kerajaan Asanaloka tersebut ya Dan sesakit tapat Tuhan tersebut juga langsung melawan Buanaga raksasanya ya di tengah-tengah lautannya Dalam pertempuran tersebut juga sangat singgit banget tuh Sesakit melawan Buanaga ya Tapi dia juga sedikit kewalahan guys Karena yang dia hadapi ini dua naga sekaligus ya Di tengah-tengah lautannya Tapi untungnya sesakit tapat Tuhan tersebut itu Berhasil melompatkan dua ekor naga raksasanya guys ya Sampai dua ekor raksasa naga tersebut itu Tewas ya tenggelam ke lautan Kegasar lautannya Dan kondisi-kondisi manusia di kapal kerajaan tersebut Itu sedikit kebingungan juga ya Mereka itu kebingungan Ternyata ada juga nih manusia raksasa ya Selain mereka juga shock dan kaget Ternyata ada juga makhluk mitologi naga raksasa ya Di lautan Sampai itu putrinya sang raja diculik ya Di bawah ke tengah lautan Mereka juga kaget Ternyata juga ada ya Keberadaan eksintasi manusia raksasa itu Juga ada di dunia nyata ya Dan karena merasa berterima kasih dan balas budi juga Akhirnya sang raja memberitakan kapal tersebut itu Tidak balik lagi ke kerajaannya Yang biasanya di samudera India Tapi sang raja dan rombongannya di kapal tersebut Itu memilih untuk menetap di pulau tersebut ya Tepatnya itu di Aceh Selatan ya Dan keturunan-keturunan dari kaum kerajaan Astaloka tersebut Itu terus turun menurun guys ya Secara budaya ya Hingga akhirnya sekarang itu terbentuklah Masyarakat tapak Tuan Aceh Selatan guys Dan sampai saat ini di zaman sekarang Masyarakat disana itu terus ya menjaga kebudayaan tersebut ya Dan mereka juga meyakini bahwa jejak kaki raksasa yang ada di tepi pantai tersebut Itu merupakan benar-benar jejak kaki dari manusia raksasa Seh Sakti Tapak Tuan di Aceh Selatan itu guys ya Dan konon mereka juga mempercayai dan meyakini Ada sebuah batu besar di tengah-tengah lautan Ini batu besar tersebut Itu merupakan kopia raksasa dari Seh Sakti Tapak Tuan tersebut guys Yang terjatuh ketika Seh Sakti tersebut itu bertempur Melawan dua makhluk mitologi naga raksasa guys ya Dan ada juga sebuah objek raksasa lainnya guys Yang berjarak 5 km dari tepi pantai tersebut Itu semacam kayak karang ya Tapi karangnya itu berbentuk hati Konon mereka juga mempercayai dan meyakini Bahwa karang berbentuk hati tersebut Itu merupakan sirip naga ya Yang sudah dikalahkan oleh Seh Sakti Tapak Tuan ya Yang terakhirnya sangat mengejutkan Ini makam dari Seh Sakti Tapak Tuan tersebut guys Yang berada di desa Padang di kawasan Aceh Selatan Makamnya itu juga itu ukurannya itu besar banget guys ya Ukuran itu raksasa makamnya ya Seperti yang gue bilang tadi di awal ya Semacam kayak makam-makam Nabi di zaman dahulu ya Di zaman dahulu juga sempat gue bahas juga di awal tuh Baju Nabi Adang aja itu ukurannya besar banget guys ya Dan untuk makam Seh Sakti Tapak Tuan ini Itu juga ukurannya sangat besar ya Berukuran raksasa guys Oke oskarian cukup sekian pembahasan di oskaria histori kali ini guys Tentang legenda Seh Sakti Tapak Tuan yang ada di Aceh Selatan ya Untuk bahasan histori berikutnya maupun bahasan di topik mitologi lainnya Kalian tungguin aja guys uploadan video selanjutnya ya guys ya Jadi kalian subscribe aja guys channel ini guys Biar gak ketinggalan setiap ada video barunya Oke oskarian Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.